Pemirsa TNI Angkatan Laut siap mengamankan gelaran Internasional World Water Forum atau WWF ke-10 di Bali. Melibatkan sekitar 3.000 personel, TNI Angkatan Laut juga menurunkan 7 KRI, yakni 6 kapal perang dan KRI Regiman Widyo di Ningram, yang juga kapal bantu dengan fasilitas setara rumah sakit tipe B. Sebanyak 3.000 personel TNI Angkatan Laut diturunkan untuk mengamankan wilayah laut dalam gelaran Internasional World Water Forum atau WWF ke-10 di Bali. Pengamanaan wilayah laut ini juga melibatkan 7 KRI, yakni KRI Gusti Ngurah Rai 332, KRI Raden Edi Marta Dinata 332, KRI Ahmad Yani 351, KRI Sultan Hasanuddin 366, KRI Layang 635, KRI Marlin 877, dan KRI Rajiman Widyo di Ningram. Setelah mengikuti gelar pasukan di Dermaga Timur Pelabuhan Benoa yang dipimpin Panglima Koharmada 2 Laksamana Muda Arianto Cendrolibowo, 6 KRI langsung diberangkatkan menuju ke sejumlah titik yang berseruat di perairan Bali. Selain 6 kapal perang, TNI AL juga mengerahkan KRI Mutahir yang sanggup menangani emergensi medis, yakni KRI Rajiman Widyo di Ningrat 992. KRI dengan fasilitas setara rumah sakit tipe B ini disiagakan dapat membantu menangani jika ada peserta atau delegasi WWF atau personel pengamanan yang sakit atau butuh penanganan medis. Dibantu dengan 19 tenaga kesehatan diantaranya dokter spesialis mulai dari jantung, anestesi hingga bedah. KRI Rajiman juga memiliki fasilitas poliklinik, ruang rawat inap dengan kapasitas 94 tigur, ruang isolasi hingga dilengkapi helikopter juga dibutuhkan proses evakuasi medis. Tapi intinya, apapun itu ancaman yang menggunakan laut sebagai sarananya, insya Allah akan kita antisipasi dengan sebaik-baiknya. Contoh, Bandara Ngurah Rai ini agak spesifik, di mana ujung-ujung landasan itu berkaitan dengan air, berkaitan dengan laut. Maka kita jagain di setiap ujung-ujung landasan tersebut, ada satuan-satuan kita yang melekap dengan runway tersebut dari aspek laut. Laksda Arianta juga menegaskan tak ada pembatasan aktivitas nelayan untuk mencari ikan di wilayah perairan Bali. Rai ini justru mengajak untuk jika ada gangguan atau ancaman di wilayah Bali dapat disampaikan dengan segera. Meski saat ini situasi Bali aman dan kondusif, Arianto menegaskan kepada jajarannya tak boleh lengah dan selalu siaga dengan ancaman dan gangguan yang datang melalui jalur laut. Dari Denpasar, Tim Liputan Ainus melaporkan.